Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam para penirsa yang ada di Nusantara dan di luar negeri hari ini setelah membaca begitu banyak menu sosial kontroversi terkait masalah keputusan daripada MK terhadap judicial review undang-undang cipta kerja yang menurut kita ini begitu menimbulkan kontroversi padahal itu dalam kesempatan ini kami juga akan merespon atau reaksi terhadap keputusan MK tersebut kami adalah justru malah MK memutuskan apalagi ini hasil keputusan user review ini justru malah inkosisonal lagi ini yang ada beberapa hal kita merujuk daripada saya telah membaca sedikit selinan putusan daripada hakim konstitusi dan disitu kan diluatkan dan saya ingat kita bacalah apalagi ini keterangan tertulis daripada presiden RI bertanggal 10 Juni 2021 yang diterima kepentingan makam konstitusi tanggal 10 Juni 2021 disini harapan-harapan dari pemerintah yang adanya undang-undang umur ini tertera dalam suratnya yang dalam langkah meningkatkan produk ekonomian serta produktivitas tenaga kerja yang tinggi melalui undang-undang cipta kerja target ini diharapkan terpenuhi melalui nah ini ada beberapa poin nih ada empat nih pertama penciptaan lapangan kerja sebanyak 2,7 sampai dengan 3 juta per tahun meningkat dari sebelum pandemi sebanyak 2 juta per tahun untuk menampun 9,29 juta orang yang tidak belum bekerja nah yang tidak atau belum bekerja ya 7,05 juta pengangguran dan 2,24 juta angkatan kerja baru dari surat ini bagus sekali tujuan Presiden Jokowi ke mahkamah dengan dan undang-undang cipta kerja tapi kenyataannya 10 juta lapangan kerja yang Anda jantikan itu lebih banyak terserap oleh tenaga kerja asing buktinya di pertambangan tenaga kerja sudah puluhan ribu sementara tenaga kerja lokal Anda bilang produk ekonomiannya kuranglah menuntut upah terlalu tinggi segala macam tapi Anda sendiri dalam pelaksanaannya tenaga kerja asing dari Cina malah menerima gaji 15 juta yang unskill itu standar unskill minimal sudah 15 juta gaji sementara buruh Indonesia dibawa 5 juta gimana ini konteks bagaimana Anda bisa mampu menyerap ketenaga seharusnya tambang-tambang yang diambil dari bumi Indonesia ini bumi dan laut Indonesia harusnya menyerap tenaga kerja lokal atau tenaga kerja Indonesia dengan menyerap para alumni-alumni sekolah menengah kejuruan atau perguruan tinggi ya kan justru malah tidak terseram malah justru lebih banyak mengokomodit kepentingan sindang alasan bahwa teknologi itu sementara ini dalam proses aliteknologi padahal kenyataannya pekerjaan-pekerjaan sebenarnya mampu dikerjakan oleh orang Indonesia bahkan yang lebih tragisnya lagi selama pandemi masuk terus tenaga kerja khususnya tenaga kerja asing Cina mulai dari laut darat dan udara dari berbagai semua jalan tikus masuk sehingga menutup pulang-pulang kerja tenaga kerja itu fakta nah kemudian nih yang kedua surat dari Pak Jokowi kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktifitas pekerja kenaikan upah diikuti juga dengan peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja peningkatan produktifitas kerja akan berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi saat ini produktifitas Indonesia pada tingkat 74,4% masih berada di bawah rata-rata negara ASEAN pada tingkat 78,2% nah ini justru malah makin makin tidak jelas ini anda ini di suratnya ini bagus sebenarnya tujuannya namun dalam tata-tata implementasi serta-tata bertolak belakang karena kenapa justru malah kenaikan upah kita sejak undang-undang omnibus law ini diundangkan dengan munculnya PP36 justru malah memperburuk situasi perburukan dimana di tengah pandemi yang seharusnya selama pandemi itu butuh apalagi ini data tambahan dalam setiap rumah tangga malah hanya mengalami kenaikan hanya sekitar 1%, 1,09 dengan menggunakan PP36 turunan daripada undang-undang cipta kerja jadi terus dimana kesejahteraan apalagi ini para pekerja dalam tujuan-tujuannya ini pembuatan undang-undang cipta kerja ini kan bertolak belakang sebenarnya produktivitas kita cukup tinggi dan diakui saya sendiri di tempat saya bekerja justru produk-produk dari Cina jauh kualitasnya dibanding produk-produk hasil buatan kita disini di Indonesia justru produk-produk buatan Cina itu kalau masuk Indonesia itu masuk kategori NG no good reject ngerti gak jadi jangan pandangin tenaga kerja Indonesia justru tenaga kerja Indonesia mampu membuat standar lebih tinggi daripada tenaga kerja yang ada di Cina sendiri bahkan yang ada di negara ASEAN ini termasuk apalagi ini pekerja-pekerja kita mampu memproduk sebuah barang berkualitas tinggi di Indonesia dengan menggunakan tenaga kerja dari Indonesia justru banyak produk-produk yang dibuat dengan masuk dan ikut campurnya tenaga kerja asing asal Cina ini justru malah barang-barangnya banyak yang jelek bahkan cenderung kerjanya hanya bisa marah-marah saja mentang-mentang yang punyanya adalah pengusaha dari Cina investor dari Cina datang ke sini gak jelas kita gak tahu sekolahnya apa masuk di pabrik lain pabrik kerjanya marah-marah lain pekerja kita padahal kerjanya cuma bisa marah-marah digilir di suruh kerja gak bisa digaji mahal-mahal ini yang terjadi fakta-fakta di lapangan banyak seperti jadi terjadi kontradiksi antara surat anda ke mahkamah konstitusi dengan kenyataan yang ada di lapangan kemudian daripada itu yang ketiga peningkatan investasi sebesar 6,6% sampai 7,0% untuk membangun usaha baru atau mengubah ke usaha eksistim yang akan menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan pekerja sehingga akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% 5,6% apalagi bagaimana anda bisa menyatakan bahwa meningkatkan investasi yang anda dorong adalah investor asing semua khususnya dari Cina bukannya memberdayakan pengusaha-pengusaha lokal kita anda bisa bayangkan kalau pengusaha lokal kita ditumbuh kembangkan memegang urusan-urusan pertambangan uangnya kemana-mana ke Indonesia kalau investor dari asing sedikit-sedikit asing ya uangnya pasti dikembalikan ke negaranya ya kan terus bagaimana bisa dikatakan menciptakan segala macam perasaan segala macam sudah sangat dimudahkan bahkan banyak melanggar hak-hak ketika investor itu masuk ke sini ke Indonesia tapi yang terjadi yang terjadi adalah perampasan tanah rakyat upah buru rendah kenikan upah buru rendah belum lagi hak-hak kebebasan berserikat menyampaikan pendapat di hukum di kebiri itu yang terjadi atas nama investasi padahal justru investor asing itu bukan enggan bukannya tidak berminat dengan Indonesia justru Indonesia sangat minati oleh investor asing namun kenapa mereka terlambat kenapa mereka tidak terlalu berminat investasi ke Indonesia karena di Indonesia ini pemerintahnya pun di hukum dan terlalu banyak korupsi nah apalagi ini bagaimana mungkin Anda dapat mengatakan bahwa akan mendorong peningkatan konsumsi sebesar 5,4% kalau upah burunya Anda kebiri melalui PP36 ya kan kalau buru dikasih duit diberikan gaji 10 juta 15 juta itu pasti tiap hari belanja ya kan beda kalau pengusaha oligarki pengusaha-pengusaha besar dikasih duit pinjaman triliunan rupiah bahkan dikasih apalagi subsidi oleh pemerintah bahkan ada pengampunan pajak segala macam ya kan bahkan ada lagi apalagi ini kebijakan-kebijakan lain hanya diberikan kepada pengusaha-pengusaha besar dengan dana triliunan rupiah itu hanya simpan di bank bunganya saja diambil kemudian diinvestasikan dalam berbentuk bagaimacang menyulipinjol lah apa segala macam bang emok segala macam itu ya kan sehingga uangnya gak kemana-mana sulit berkembagaimana mungkin duit sebesar itu investasi akan maju kalau bukan ada unsur pekerjaan di situ yang mengembangkan jadi unsur pekerjaan ini menjadi pilihan yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi karena uang-uang banyak dari investor itu hanya tinggal tumpukan kertas saja yang tak berguna ya kan gedung-gedung pabrik itu hanya gedung-gedung kosong tempat jin buang anak ya kan yang tidak bisa memproses barang dan jasa tanpa ketidibatan kaum buruh jadi sudah seharusnya gaji burunya dinaikkan Anda bisa gaji tenaga kerja asing sampai 15 juta minimal kok pekerja Indonesia dibuat 5 juta ya kan Anda bisa bayangkan kalau gaji buru dengan gaji pegawai negeri sipil plus dengondornya itu sama seluruh Indonesia 15 juta ya tumbuh-subur daya beli masyarakat meningkat ya kan tiap hari kita tidak dengar lagi orang mau berkeluh kesal ya kan karena tiap hari dia bisa menggunakan uangnya itu untuk belanja keserahannya ya kan bayangkan bisa tumbuh UMKM di sekitar pabrik jualan nasi kuning nasi uduk bala-bala ya kan belum lagi jual-jualan lain-lain ya kan jadi ekonomi itu tumbuh-subur di lingkungan-lingkungan kawasan-kawasan industri ini malah pabriknya doang dikasih insentif kiri-kanan burunya diinjak ya melawan kaum buru hari ini upahnya dinaikin dengan sudah tahu kebutuhan daripada apalagi ini kebutuhan sehari-hari meningkat selama pandemi malah upahnya dinaikin ala kadarnya ada 18 ribu lah 36 ribu lah ya kan 6 ribu lah ya kan 51 ribu lah miris sekali dengan adanya PP36 ini dalam sejarah kenaikan upah selama saya puluhan tahun jadi pengurus serikat pekerja baru kali ini ada kenaikan ini seakan-akan benar-benar Indonesia pekerja Indonesia si pengemis dianggap pengemis melecehkan martawat kaum buru Indonesia dengan menekah upah segitu besarnya hanya 18 ribu 36 ribu 31 ribu ya kan itu pelecehan harkat dan martawat kaum buru Indonesia jadi wajar kebijakan Pak Jokowi ini mendapatkan perlawanan besar-besarnya sulit lagi untuk dibendung oleh para elit serikat pekerja kalau masih ada elit hari ini yang berusaha menahan ini tidak akan bisa mampu menahan amarah kaum buru ini anggotanya sendiri gak bisa lagi dikompromi-kompromikan ini dengan elit kaum buru mau tidak mau suka tidak suka elit buru yang masih suka kompromi-kompromi dengan penguasa hari ini akan terlindas oleh gerakan buru itu sendiri dia akan menjadi sampah sejarah saja tidak mampu lagi memperjuangkan hak-hak pekerjanya karena sudah nyaris sampai ketidik nadir ini pendirikan kaum buru hari ini selama Jokowi berkuasa apalagi dengan sejak keluarnya undang-undang unibus law nomor 11 ini yang digugat kemarin kemudian itu tadi sekelumi daripada apalagi ini surat presiden kepada makam konstitusi jadi semuanya modus saja ya kan kenyataannya di lapangan sangat jauh berbeda kemudian daripada itu juga kalau ada kawan-kawan misalnya kawan-kawan serikat pekerja serikat buru atau pimpinan serikat pekerja serikat buru yang mengapresi mahkamah konstitusi terkait masalah keputusan ini justru mohon maaf kawan kita berbeda pendapat kali ini saya justru mengapresiasi kawan-kawan buru yang telah melakukan judicial review dan kawan-kawan yang terus melakukan perjuangan penolakan undang-undang omnibus law ini di jalanan itu dua tapi kalau mahkamah konstitusi ya saya gak apresiasi justru saya mengutuk keras keputusan mahkamah konstitusi ini yang menurut saya sumir ya kan abu-abu amburadul dan cari aman ya kan justru mahkamah konstitusi sama dengan mahkamah konstitusi jadinya ya kan mahkamah kompromi ya kan perusak demokrasi indonesia perampok akak konstitusional indonesia kenapa saya bilang demikian jelas sekali kalau anda mendengarkan kemarin pembacaan putus bahkan kalau anda membaca putusan salinan daripada putusan majelis hakim itu di maemk itu jelas sekali di pertimbangannya terutama terkait masalah proses prosedur perbuatan undang-undang jelas sekali disitu dia menyatakan bahwa tidak memenuhi unsur proses pembuatan jadi undang-undang umni bus law nomor 11 undang-undang cipta karir nomor 11 tahun sudah cacat formal lah kalau sudah jelas begitu telak itu yang paling telak sudah cacat formal belum lagi yang penulisan narasinya ya ada disitu diulas juga kalau kita baca itu di pertimbangan majelis mahkamah konstitusi terhadap salah ketik apa segala macam itu jelas sekali sudah telak bahwa sudah cacat formal kalau sudah cacat formal harusnya sudah dinyatakan bahwa undang-undang cipta karir nomor 11 tahun 2021 tidak berlaku dicabut kembali kepada undang-undang kepada seluruh undang-undang yang ada di dalam omnibus law itu yang dikembalikan lagi kepada undang-undang asalnya misalnya kalau klaster ketenang kekerjaan dikembalikan lagi kepada undang-undang 13 gak usah bilang kok ada apalagi ini dinyatakan inkonstitusional bersarat kok inkonstitusional bersarat emang urus KTP apa justru saya pikir disini cara pikir cara pandang dan cara memutuskan mahkamah konstitusi ini inkonstitusional karena membuat terobosan hal-hal yang baru yang justru bertentangan dengan undang-undang itu sendiri jadi wajarlah publik kecewa dengan sikap dan sudah jelas bahwa keadilan hari ini sudah tidak ada di republik ini ketika bertentangan dengan kekuasaan hari ini jadi memang benar pesan-pesan yang disampaikan oleh Pak Jokowi kemarin di dalam apalagi ini suratnya itu dalam petutumnya sendiri jelas berdasarkan penjelasan dalam kaum pemerintah memohon memohon kepada yang mulia ketua majelis hakim makamah konstitusi republik indonesia yang memberikan putusan sebagai berikut menerima satu menerima keterangan presiden secara keseluruhan kedua menyatakan para permohon tidak mempunyai kedudukan hukum artinya legal standingnya ketiga menolak permohonan pengujian formil para pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan para pemohon tidak dapat diterima empat menyatakan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja tidak bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 jelas sekali pernyataan presiden ini terlepas ini ada di pengaliran tapi secara tidak langsung ini sudah mengintervensi apalagi ini makamah konstitusi belum lagi dipertegas ini kan dikeluarkan di paling tidak salah sekitar bulan bulan Juli bulan Juni itu dipertegas di bulan Agustus ketiga presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dia begitu sangat membanggakan dan mendewa-dewakan undang-undang omnibus law ini sebagai produk pertama undang-undang omnibus law selama ada tujuh kali indonesia tujuh kali ganti presiden hanya di zaman di presiden Jokowi inilah ada undang-undang omnibus law ini yang dibuat dalam seratus hari ya kan walaupun menamrak konstitusi sana-sini ini menunjukkan sekali lagi bahwa memang makamah konstitusi tidak independen tidak memiliki integritas sebagai seorang hakim kenapa kita bersedih hati anda ini anda ini salah satu adalah petinggi di kehakiman anda ini orang-orang hebat yang dulu di MKI itu profesor-profesor semua level tertinggi dari hakimnya dulu sebagai hakim mahkamah di majelis di MKI ini yang setara dengan mahkamah tapi anda sama sekali tidak memiliki integritas maupun kapasitas dalam menjaga marwah mahkamah konstitusi itu sendiri sebagai wadah tempat atau institusi dimana rakyat mencari keadilan secara konstitusi anda sudah nodai dengan keputusan ini sudah berpihak dua kaki ini apapun alasannya apalagi disini ada di senting opinion dari hakim mana ini yang melakukan terdapat berbeda di senting opinion dari hakim konstitusi satu arif hidayat hakim konstitusi anwar usman hakim konstitusi manahan mp sitongpul dan hakim konstitusi danil yusmik pevuk ini jelas ada empat majelis hakim yang di senting opinion dan opininya jelas sekali memberikan keuntungan memberikan pendapat pendapat anasir anasir dali dan dali yang menguntungkan pihak pemerintah jadi skor dengan jumlah hakim konstitusi sembilan orang itu ya lima empat empat orang yang disenting opinion lima orang yang memutuskan perkara ini itu pun keputusannya dua kaki cari aman ini 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 bisa kita bawa memang di rezim Joko ini keadilan institusi kehakiman itu semakin buram dan sirna sebagai tempat mencari keadilan republik ini ini tidak jauh beda dengan keputusan TPUA ketika mengugat presiden eri itu lebih barbar lagi lebih barbar lagi dan lebih ugal-ugalan amburadul segala macam ini mekanisme di pengadilan negeri Jakarta Pusat itu terkait masalah putusan gugatan terhadap presiden 66 keubungan presiden dan disfunksional DPRR itu lebih brutal lagi ini masih mendingan putusan MK ini halus lah tapi sama aja menipu rakyat dan menipu kaum buruh putusan ini maka dari itu apalagi ini saya apalagi ini mengimbau kepada seluruh Indonesia karena keadilan sudah semakin susah maka mari kita gunakan kebenaran dan keadilan dari rakyat aja langsung ya kan karena kita sebagai pemilik kedolatan ketika seluruh institusi baik itu eksekutif legislatif yudikatif sudah dikuasai oleh oligarki kekuasaan hari ini dan nantek-anteknya plus didukung dengan basar-basar RP cebong-cebong yang tidak bertanggung jawab itu rusak bangsa cebong berkedok kampret dan sebagainya nah kita sebagai pejuang buruh yang benar-benar kawan-kawan pejuang-pejuang buruh tetap aman ada mistik kita kawal ini dengan suara kebenaran buruh tentunya suara kebenaran rakyat tentunya yaitu dengan turun ke jalan kita tegakkan karena rakyat ini lengkap anda mau cari profesor sampai tukang sapu ada ya kan anda mau cari jenis apapun tiga kecerdasannya ada di rakyat kalau anda-anda itu yang ada di pejabat kan hanya tertentu-tertentu saja tapi kalau di rakyat ini komplit ya kan mau ahli politik ada pokoknya lengkap lah ini rakyat ini jadi anda tidak usah pemerintah itu yang baik itu tidak usah bohongi rakyat hakim yang baik itu tidak usah menipu rakyat karena apalagi ini anda-anda juga lahir dari rakyat pejabat-pejabat ini makam hakim konstitusi ini lahir dari rakyat ya kan tidak ujuk-ujuk anda jadi hakim konstitusi yang mentang-mentang sudah jadi hakim konstitusi merasa sebagai panggedena merasa orang paling besar di institusi kehakiman anda saya enaknya aja memanipulasi bahasa yang ada di sini dengan alasan ramah investasi lah dengan alasan banyak gana gini harus mensetnya inilah out of the box lah intinya jelas proses ini secara moral secara moral kita gugah ini hakim gue majalis hakim ini secara moral aja bertentangan dengan tata cara perbuatan perundang-undangan buka harusnya dinyatakan sebagai inkonstitusional dinyatakan tidak berlaku ini malah bersaharan jadi ini menimbulkan polemik baru lagi anda buang badan lempar lagi sehingga ini akan menciptakan kegaduhan-kegaduhan baru karena pasti akan terjadi polemik lagi nanti antara pemerintah dengan rakyat ini yang anda tidak pikirkan sehingga ya bisa jadi nanti kita lihat aja nanti ke depan seperti apa kondisinya yang jelas semakin membuktikan bahwa di rejim Jokowi ini keadilan tidak ada bagi rakyat ya kan nah semuanya sudah jelas terang beneran ini anda justru memunculkan mempertontonkan lagi seorang hakim konstitusi yang level tingkat hakimnya sudah tingkat makam agung ya kan dimana disitu minimal profesor dokter yang duduk disitu ternyata integritas dan kapasitas anda masih bisa dibeli ternyata oleh oligarki yang disayangkan ingat pertanggung jawabannya sangat berat karena jelas jelas sekali ini materinya anda sudah menyatakan di pertimbangan anda sendiri pertimbangan majalik sakit sendiri telah menelanjangi undang-undang omnibus law itu eh malah diputuskan lain gimana tadinya waktu mendengar itu saya sudah berbuka-buka hati saya waduh ini bagus nih berharap ternyata ternyata anda putusannya justru menimbulkan mustisah apsir kita di php lagi para pemirsa itu sudah jelas di dalam pertimbangan amar pertimbangan majelis hakim ini dipertimbang hukumnya itu jelas sekali menelanjangi tapi ya sudah lah itu menjadi tugas kita kaum buruk Indonesia para aktivis dan juga para penggiat-penggiat hukum untuk terus mengawal bangsa ini karena sudah tidak bisa lagi diharapkan ini eksekutif legislatif yudikatif sudah tidak bisa lagi diharapkan jadi memang kita hanya berharap kepada kekuatan kedolatan rakyat dan itu harus segera kita wujudkan kita ciptakan kebenaran versi rakyat Indonesia karena versi kebenaran rakyat banyak dan bisa dipertanggung jauh kenapa ya di rakyat itu lengkap mulai profesor dokter banyak di rakyat mulai dari saya bilang tadi mulai dari profesor sampai tukang sapu ada di rakyat apapun jenisnya mau ahli apa juga ada di rakyat Indonesia ini mulai dari urusan sajadah sampai haram jadah ada di rakyat Indonesia ini ya kan tinggal bagaimana saja kita memunculkan kembali bahwa kedolatan itu ada di tengah rakyat ini hanya bisa dilawan dengan kedolatan rakyat tidak bisa lagi kita berharap dengan pemerintahan legislatif yudikatif yang penuh dengan tipu-tipu harus kita bangkitkan semangat perlawanan kedolatan rakyat agar rakyat sebagai pemilik negara ini itu mampu membuktikan bahwa mereka inilah sebenarnya rakyat inilah sebagai pemilik negara republik ini bukan milik antik-antik asing dan asing atau oligarki kuasaan yang berkuasa hari ini dan ingat kepada menjelis hakim konstitusi semoga apa yang anda kerjakan ini tidak menjadikan anda ini menjadi asap kubur yang sangat dikubur dan diderahkan nanti karena sesungguhnya Allah sangat membenci orang yang mengatakan tapi dia tidak kerjakan saya bacakan nih di dalam Al-Quran surah As-Saf ayat 2 wahai orang-orang yang beriman mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan ayat 3 nya dan demikian itulah sangat dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan tidak set sekali Allah amat membenci sumpah anda sebagai majelis hakim konstitusi apa anda juga mengawali putusannya dengan menyebut atas nama Tuhan yang mahasiswa demikian Allah Tuhan yang mahasiswa dengan ini kami memutuskan anda mengawali ini dengan nama Tuhan kenapa nama Tuhan anda jual-jual untuk kepentingan oligarki dan kekuasaan ya kan jadi tidak heran lah kalau makamah konstitusi digelari makelar kasus makelar konstitusional makamah kompromi ya kan penjahat demokrasi itu karena anda sendiri tidak mampu mempertanggungjawabkan sumpah jabatan anda sebagai majelis hakim konstitusional maka ingatlah dengan kejadian-kejadian seperti ini perlawan rakyat dia pasti akan bangkit untuk membersihkan negeri ini daripada orang-orang yang tidak amanah dengan jabatannya rakyat hari semakin hari semakin tertindas tetap tidak diberlu lagi dan kepada seluruh saudara-saudaraku jajaran TNN Polri Polri saya minta posisikan anda-anda di tengah posisikan posisi anda-anda di tengah jangan sekali-sekali berpihak kepada kekuasaan hari ini karena perlawanan terhadap kekuasaan ini akan semakin meninggi posisikan diri anda sebagai yang benar-benar sesuai dengan tupuksi anda sebagai sesuai dengan sumpah-sumpah anda di Sabta Marga atau di apalagi ini sumpah Bayangkari anda itu posisikan di situ ya kan jangan berhadapan dengan rakyat kalian harus mengayomi dan melindungi rakyat bukan melindungi kekuasaan atau oligarki penguasa hari ini itu saja dari saya bila itu wa'idah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hidup buruh hidup rakyat Indonesia hidup rakyat Indonesia yang melawan Allahu Akbar selamat menikmati